Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan Riana Di video kali ini, kita akan membuat roti mariam premium tanpa unglen Penasaran dengan cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai ya Langkah pertama, kita siapkan 1 butir kuning telur, setengah sendok teh garam Kemudian 125 ml susu cair, saya memakai susu cair full cream Kemudian 50 gr margarin cair, ini kita campur jadi satu Kita aduk rata Kita tambahkan 250 gr tepung terigu serbaguna Kita tambahkan secara bertahap Ini kita aduk dulu Setelah tercampur rata, kita masukkan lagi tepung terigunya Kita aduk lagi, sampai semua tepung terigu tercampur dengan adonan yang lain Di sini, saya mengaduk menggunakan spatula Untuk lama pengadukan, kira-kira sekitar 5-7 menit Ini kita aduk terus, sambil kita tekan-tekan seperti ini Jika teman-teman ingin mengaduk menggunakan tangan juga bisa Mungkin mengaduk dengan tangan akan lebih mempercepat waktu pengadukan Ini sudah mulai tercampur rata, kita lihat konsistensi adonannya Nah, konsistensi adonannya seperti ini Tidak lengket, juga tidak keras Kita diamkan dulu selama 45 menit Supaya adonannya lebih halus Nah, ini setelah 45 menit Adonannya lebih halus dan lembut Langsung kita bagi saja menjadi beberapa bagian Di sini, adonan saya bagi menjadi 6 bagian Saya bagi 2 dulu Kemudian, saya bagi 3 bagian lagi Setiap bagian, kita bulatkan seperti ini Sampai permukaannya halus Atau, teman-teman juga bisa Dengan cara yang seperti ini Setelah semua adonan kita bulatkan Kita siapkan wadah yang dilumuri dengan minyak sayur seperti ini Kemudian, semua adonan kita masukkan Setelah itu, kita rendam adonan roti mariam ini Dengan minyak sayur sampai semua adonannya terendam Wadah ini kita tutup Dan kita diamkan dalam suhu ruang Selama 3-4 jam Nah, ini setelah 3 jam Kita lumuri papan kerja dengan minyak sayur Kemudian, kita ratakan seperti ini Dan kita ambil 1 adonan Ini kita pipihkan Di sini, saya pipihkan menggunakan tangan Tapi, kalau teman-teman ingin menggunakan rolling pin juga bisa Ini kita pipihkan Sambil kita tarik-tarik seperti ini saja Semakin tipis adonan Maka, roti mariam yang kita hasilkan akan semakin bagus Setelah adonan tipis seperti ini Permukaannya kita lumuri dengan 1,5 sendok makan margarin cair Ini kita ratakan Kemudian, kita gulung seperti ini Kita gulung dari kedua sisi Ini sisi yang sebelah juga kita gulung Kemudian, kita panjangkan seperti ini Dan kedua ujungnya Kita lingkarkan seperti ini Kita gulung berlawanan arah Nah, kedua gulungan ini Kemudian, kita jadikan satu seperti ini Kita coba sekali lagi ya Supaya lebih jelas cara menggulungnya Terima kasih telah menonton! Kedua lingkaran ini Kita jadikan satu Kita tumpuk seperti ini Nah, ini kita simpan dulu Di suhu ruang Selama 1 jam Nah, setelah 1 jam Kita siapkan kompor dengan api kecil Dan kita panasi panggangannya Di sini, adonan roti canenya Atau roti mariamnya saya pipihkan Kita panggang dengan api kecil Jika teman-teman ingin membuat roti mariam frozen Cukup dipanggang setengah matang saja Setengah matang langsung kita angkat Kita dinginkan dan dimasukkan plastik Baru kita frozen Tapi jika ingin langsung dikonsumsi Ini kita panggang sampai coklat seperti ini Nah, cara membuat roti mariam mudah, bukan? Jangan takut untuk mencoba Terima kasih Sampai jumpa di video ini 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 Sampai jumpa di video ini